I'm going to end this whole main career Poco X3 Pro Let's go Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget Kalau kalian tadi memperhatikan intro meme di awal Itu adalah meme yang paling merepresentasikan Poco X3 Pro ini Karena apa? Poco X3 Pro ini memiliki chipset kelas atas Atau lebih tepatnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 860 4G Belum 5G Tetapi memiliki harga yang sama dengan mid-range Dan untuk informasi harganya Ini adalah salah satu topik yang mungkin sensitif juga untuk masalah harganya Kenapa saya pengen ngasih tau di awal video Untuk meminimalisir banyak sekali komentar Bang, itu harganya berapa? Dan beli di mana? Tolong simak videonya terlebih dahulu Ini ada 2 varian Yang varian yang saya beli ini 6x128GB Ini dihargai di Malaysia Rp 999 Atau jika kita rupiahkan sekitar Rp 3.500.000 Untuk varian tertingginya Itu 8GB Dengan internal storage Rp 256 Dihargai Rp 4.500.000 Itu belum early birdnya Belum harga perkenalan Harga perkenalan biasanya lebih murah sekitar Rp 200.000.000 Dan bagi kalian yang penasaran Bang itu beli di mana? Ini kebetulan saya tinggal di Malaysia Dan saya bisa mendapatkan HP ini lebih awal So, langsung saja kita unboxing Tapi sebelum unboxing Saya apresiasi teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dan untuk mendukung sama-sama orang Indonesia Kalian bisa subscribe channel ini So, langsung saja kita unboxing Poco X3 Pro-nya Alright, ini adalah box dari Poco X3 Pro Ini terlihat plain dibandingkan dengan Poco X3 NFC Dan setelah kalian buka Ini kalian mendapatkan surat cinta dari Poco Global Lalu kalau kita buka lagi Di sini ada SIM Eject Tools Ada stikernya di dalamnya Buku manual Lalu ada case-nya Dan case-nya ini cukup tebal loh teman-teman Kemudian HP-nya itu sendiri Dengan keterangan fitur-fitur utama di Poco X3 Pro-nya ini Kita kesampaikan terlebih dahulu Lalu ada charging 33W Lalu ada USB Type-A ke Type-C Kesan pertama memegang Poco X3 Pro ini Sama persis dengan Poco X3 NFC ya Dari diagonalnya Jenis layar yang digunakan Bahkan ketebalan HP-nya juga sama Tetapi ada beberapa yang berbeda di Poco X3 Pro ini Dari desainnya dan pilihan warnanya Ini kalau kalian melihat Di Poco X3 Pro ini ada kesan doff ya Di bagian kanan dan kiri Dan di bagian tengah ini masih glossy Tulisan Poco-nya sedikit berbeda Dan perbedaan selanjutnya adalah Proteksi layar di depannya Ini menggunakan Corning Gorilla Glass versi ke-6 ya Instead of versi ke-5 di Poco X3 NFC Dan keunggolan lain di display-nya Seperti sudah menggunakan 120Hz Masih ada di sini Plus touch sampling 240Hz Kemudian untuk sertifikasi dan fitur-fitur di Poco X3 NFC Di Poco X3 Pro ini juga tersedia Seperti sudah mendukung NFC Sudah mendukung stereo speaker IP53 Dash and Splash Proof Dan yang terakhir output dan inputnya juga sama Di bagian atas ada air blaster Di bagian kanan ini ada volume rocker Dan power button yang sudah tertanam fingerprint Di bagian bawah ada speaker grill USB Type-C dan 3,5mm audio headphone jack Di bagian kiri ini ada SIM tray yang mendukung hybrid Untuk software-nya ini mendukung MIUI 12 Based on Android 11 Ini Poco Launcher ya Hampir sama dengan stock Android Ini kalian bisa drag down ke atas Dan terdapat banyak sekali bloatware-nya Dan untuk internal storage yang sudah terpakai di Poco X3 Pro ini Sekitar 18GB Kemudian yang selanjutnya adalah spesifikasi dan performanya Ini adalah sektor yang di-upgrade besar-besaran di Poco X3 Pro ini Ini sudah menggunakan Qualcomm seri 800an Atau lebih tepatnya Qualcomm Snapdragon 860 Dengan tipe UFS yang meningkat juga Dari 2.1 di Poco X3 NFC Ke 3.1 di Poco X3 Pro Untuk RAM-nya juga ada 2, 6 atau 8GB Kemudian untuk internal storage-nya juga ada 2 128 dan 256 Dan yang terakhir baterainya ini sama 5.160 mAh Dari spesifikasi tersebut jelas skor Antutu yang didapatkan Meningkat drastis Yaitu di kisaran 560an ribu Ini mantep banget ya skor Antutu Seperti ini Hanya bisa didapatkan di Snapdragon seri 800an Kemudian untuk benchmark selanjutnya Yaitu Geekbench 5 Ini untuk single core-nya ini mendapatkan 700an Kemudian untuk multiple core-nya ini mendapatkan 2000an Kemudian dari spesifikasi dan skor Antutu yang impresif tersebut Saya memainkan 3 game ya Yang pertama ini Mobile Legends Kalau kalian melihat grafiknya ini bisa kalian set ke Ultra Lalu untuk mode HFR-nya Ini bisa run ke 60 fps Pengalamannya jelas Untuk Snapdragon seri 800an Jangan diraguan lagi Ini di Mobile Legends tidak ada frame drop yang berarti Ini lancar banget Untuk game kedua yaitu PUBG Ini bisa di Smooth Extreme Kalau di 732G itu belum bisa Extreme Pengalamannya jelas responsif Untuk flickering saya merasakan di Poco Extreme Pro ini cepat banget Saya tidak mengalami frame drop yang berarti Bahkan gyroscope-nya ini bekerja dengan sangat baik Kemudian untuk game terakhir yaitu Genshin Impact Ini jelas ya di 732G aja sudah bisa frame 60 fps Jadi ini big improvement ya untuk performanya Apalagi bagi kalian yang pengen mencari HP murah Dengan performa yang gahar Poco X3 Pro ini adalah jawabannya Kemudian yang selanjutnya untuk kameranya Ini adalah salah satu sektor yang didowngrade di Poco X3 Pro ini Ini ada 4 setup kamera Dengan main lensanya itu beresolusi 48MP Untuk lensa ultrawide-nya juga didowngrade teman-teman Sekarang jadi 8MP Untuk 2 lensa lainnya yaitu depth dan macro 2MP Dan berikut ini adalah contoh dari foto dan video Poco X3 Pro Dan berikut ini adalah contoh dari foto dan video Poco X3 Pro Dan ini adalah contoh dari foto dan video Poco X3 Pro Dan ini adalah hasil kamera 48MP lensa utamanya Ini di resolusi 1080p 30fps Stabil banget teman-teman ya 1080p 30fps di Poco X3 Pro ini Ini ada tangga kita turun Oh masih stabil banget Bagaimana dengan 1080p 60fpsnya Kita tapi lari dulu sih Oh stabil banget Ini adalah resolusi 1080p 60fps Kalau di view finder-nya Terlihat stabilisasinya sedikit berkurang Tapi gak tau bagaimana Sedikit banget ya Tapi ini cukup stabil loh 1080p 60fpsnya Jika dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro itu 1080p 60fpsnya kurang stabil Turun tangga aja ini masih stabil Bagaimana kalau kita lari Wow lumayan Kita pindah ke 4K 30fps yuk Ini adalah resolusi 4K 30fps di Poco X3 Pro Gila marah lah Stabilnya Udah gak ada obat nih Kayak iPhone aja loh ini Ini Saya jalan sebiasa Ini ada tangga bagaimana Stabilannya Wih lumayan banget Parah ini stabilnya Gak ada obat Poco Aduh kita lari ya Wow stabil banget Yuk kita pindah ke lensa Ultra Wide-nya seperti apa Hasil 4K-nya it's not that bad Berikut ini adalah perekaman Di lensa Ultra Wide Poco X3 Pro Wow stabil banget Parah sih Poco X3 Pro ini Tapi ada sedikit downgrade ya Di resolusi lensa Ultra Wide-nya Dibandingkan dengan Poco X3 NFC Kalau Poco X3 NFC itu Lensa Ultra Wide-nya 13MP Kalau di Poco X3 Pro ini Hanya 8MP Pengaruhnya juga di resolusi juga Nanti kita akan bandingkan Dengan Poco X3 NFC ya So stay tune Tapi hasil kestabilannya Ini mantep banget Di Poco X3 Pro ya Resolusi 1080p 30fps nya Wow Mantep banget Turun tangga aja masih kerasa Stabil Kita muterin taman ini dulu ya Jadi kemarin yang tanya Bang itu tamannya dimana Ini di Malaysia Ini di bawah apartemen saya Lantai 7 ya Jadi ada Tempat mainan anak gini Ya kita coba lari ya Bagaimana kestabilannya Naik tangga lari lagi Mantep banget stabil guys Aduh Sudah Gak bisa ngomong apa-apa lagi Alright kita masuk ke kesimpulan singkatnya Jadi Poco X3 Pro ini memang main sellingnya adalah performa yang gehar Atau lebih tepatnya HP 3 jutaan dengan performa flagship Ini best deal banget ya Bagi kalian yang memang mencari performa Tapi tidak terlalu mempedulikan kamera Dan kalau kalian cukup peduli dengan kameranya Ini memang ada downgrade ya dibandingkan dengan Poco X3 NFC Dari 64MP ke 48MP Dan bagi kalian yang penasaran bagaimana downgrade yang dilakukan Poco X3 Pro ini Kalian bisa stay tune di channel Dewi Gadget ini Karena saya nanti akan membandingkan kedua kamera ini Dan kalau kalian penasaran dengan Instastory nya juga Kalian bisa join di Instagram saya Kalian bisa melihat di sana Nanti saya akan mengupdate untuk hasil Instastory kedua HP ini Plus Redmi Note 10 Pro Jadi stay tune di channel Dewi Gadget Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out